Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Baik disini Ada informasi terbaru Terkait Ustadz Yusuf Mansur ya Saya bacakan medianya Dari dropolita.com Dengan judul Ustadz Yusuf Mansur bongkar biaya Operasional pesan termiliknya Buat makan aja 200 juta 200 miliar rupiah Ustadz Yusuf Mansur resmi digugat 12 orang terkait investasi Pembangunan hotel di Pengadilan Negeri Tangerang Kamis 9 Desember 2021 lalu Pengacara penggugat sekaligus korban Ikhwan Tony menyebut Bahwa Ustadz Yusuf Mansur telah menerima sejumlah uang dari kliennya Baru-baru ini Ustadz Yusuf Mansur pun buka suara terkait tudingan yang menyasar dirinya Ayah dari Wirda Mansur itu menyebut adanya sekelompok orang yang sengaja menjatuhkan namanya Memang ini ada sekelompok orang yang sengaja memelihara Seakan-akan saya bermasalah Karena dari 2017 dilaporkan ke berbagai kepolisian dan terakhir gugap perdata Setiap mau ngelaporin saya itu pres kompres besar-besaran Katanya dilansir dari kanal Youtube Hotman Paris Show pada Jumat 24 Desember 2021 Ustadz Yusuf Mansur membenarkan bahwa dirinya memang mengumpulkan dana Dari 2.900 orang pada tahun 2012 lalu senilai 30 miliar Pembangunan hotel yang ia janjikan diklaim telah berdiri di kota Tangerang Namun pelaksanaannya harus terhenti lantaran adat Togoran dari OJK Memang untuk membangun ekonomi umat 2012 itu terkumpul 2.900 orang Terkumpul uang Hotelnya juga berdiri Di belakang bandara Tangerang Kota Nah begitu kita kumpulin duit OJK datang Yusalah harus di stop Pendakwa itu pun mengaku telah mengembalikan uang Dari 2.500 orang yang ikut berinvestasi Lalu periode 2012-2021 kita pulangin duitnya Untuk kemudian masuk lagi dengan cara yang benar Baik dari reksadana maupun kooperasi Dari 2.900 ini 2.500 kurang lebih sudah saya pulangin dan saya bawa datanya Ungkap biaya operasional pesantren miliknya Dalam kesempatan yang sama Ustaz Yusuf Mansur pun membeberkan biaya operasional pesantren Darul Quran miliknya Ia menyebut bahwa biaya makan dari satu pesantren saja Menelan 10 miliar per tahun Ada pun biaya makan untuk rumah tahfiz yang ia kelola mencapai 200 miliar rupiah Saya punya pesantren namanya Darul Quran Cabangnya 52 Satu pesantren uang makannya 10 miliar setahun Itu belum rumah tahfiz di Indonesia 9.000 1.500 diantaranya Pakai nama kami Darul Quran Itu buat makannya aja kurang lebih 200 miliar Dan biaya yang pantastir tersebut Ustaz Yusuf Mansur mengelak Jika dirinya disebut mengambil uang umat Yang jumlahnya tak seberapa Saya jual lembras aja enggak Mestinya saya bisa dong nitip ikan asing apa kek Ngapain gue nih punya 10 juta rupiah Ujar Ustaz Yusuf Mansur Nah demikian kawanku terkait Permasalahan yang dialami oleh Ustaz Yusuf Mansur Yang ternyata sejak tahun 2012 Sampai 2021 dan sempat memang kita lihat Viral video beberapa video Ya Yang minta uangnya dikembalikan Dan ada juga video bagaimana Cerama Ustaz Yusuf Mansur Untuk mengajak orang berinvestasi Dan itu viral Dan ternyata Ustaz Yusuf Mansur Pada saat mengumpulkan pertama Tidak diperbolehkan OJK ya Katanya kata OJK Salah cara mengumpulkannya Maka dikembalikanlah Uang kepada 2900 orang Ulangi Eh 2500 orang ya Dari 2900 Berarti Masih ada sekitar 400 orang Ya mungkin begitu kali ya Yang belum dikembalikan Nah Mudah-mudahan yang 400 orang bisa Dikembalikan uangnya ya Dan mudah-mudahan Ustaz Yusuf Mansur Juga Eh Bisa melunasi Atau mengembalikan uang Daripada Yang sisanya itu Apalagi Kalau dilihat videonya Bahkan bisa memberikan lebih Bahkan Saya juga pernah dengar videonya Di tempatnya Otman Paris itu ya Bahwa ada juga Yang dijadikan anak angkat Ada yang di Sampai di sekolahkan tinggi-tinggi Nah untuk lengkapnya kawan Silahkan ada di channel Youtube-nya Pak Otman Paris Di situ ada itu Yang jelas Di sini Ternyata Ustaz Yusuf Mansur Uang makannya saja B Ya Kurang lebih 200 miliar rupiah Weh Banyak sekali Berarti banyak sekali Iyanunya Ustaz Yusuf Mansur ini Ya kan Yang pesantrennya Itu yang Darul Quran Cabangnya ada 52 Nah satu pesantren Uang makannya 10 miliar setahun Berarti kalau 52 cabangnya 52 miliar setahun Belum lagi rumah tahfiz Di Indonesia ada 9000 Dan 1500 Di antaranya Pakai nama Darul Quran Itu buat makannya Kurang lebih 200 miliar Weh Apa usahanya di situ Apa usahanya itu lagi itu ya Sampai Makannya saja 200 miliar Kira-kira apa usahanya itu ya Untuk bisa ngasih makan Uang makan begitu Atau mungkin banyak Ada usahanya ya Ya silahkan bagi saudaraku Yang mau berikan tanggapan Atau masukkan Atau tambahan silahkan ya Cuma saya berpesan Dari kata-kata yang Bersifat Meremihkan Bersifat Kebencian Ya Hidaan caci yang merendahkan Ya kita doakan saja Kalau saya noranya beginilah Kita doakan saja Permasalahannya Ustadz Yusuf Mansur ini Bisa Segera selesai Dan Orang-orang Atau warga yang ikut Berbisnis Bersama Yusuf Mansur Yang belum dikembalikan Uangnya Bisa segera dikembalikan Kita doakanlah kawan Ya doakanlah Ustadz Yusuf Mansur ini Sehat selalu Dan semuanya sehat selalu Dan bisa menyelesaikan Masalah ini dengan Baik Untuk lebih lengkapnya Silahkan Tonton videonya di Channel Youtube-nya Pak Hutman Paris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka